hey you what's up now you will come back to me boom nox and thanks for watching don't forget hit the button subscribe like and share if you want if you do it okay if you do it so today just like what i write in write on title okay nah aku bakalan jelasin gimana cara untuk melesahin atau cara mengatasi ya penyakit kok ini nggak fokus pokoknya gua bakalan bantu mengatasi gimana caranya mengatasi hape yang hape asus mungkin atau nggak tahu kalau ada hape yang lain disini tertulis your device is corrupt it can't be trusted and might not work properly visit this link on another device press power to continue mungkin disini nggak jelas tapi bakalan gua tampilin di thumbnail aja oke dan setiap kalian bermasalah seperti ini hape nya dia bakalan ngeriset reset reset padat dan nggak bakalan sampai kecas gitu so gua bakalan bantu ngatasin caranya dengan cara mudah jadi kalian nggak perlu sampe beli kabel baru di faal bukan jangan device nya juga sih mending diperbaiki aja atau pel atau beli adaptor adaptor baru gitu atau gimana gitu jadi intinya cara ini nggak ngeluarin duit tapi cara ini ngeluarin kuota doang karena kalian tinggal nonton gue doang dan your problem solve ya oke caranya itu kalian klik dulu yang ini bebas sih atas atau bawah apa volume atas atau bawah terus kalian klik yang home apa on off nya ini sole cuma gue kebiasaan atau kebanyakan tuh pakai yang tombol bawah tapi that's not problem if you want to use between this one between dis kita pencetnya bersamaan kayak orang mau ngerut gitu biarin aja dulu biarin ini kan udah nyala lah artinya artinya kita udah bebas dari si peringatan yang tadi gitu jadi kalau di klik oke itu cara kawannya tapi yang bikin sulit itu pas ketika kita mau menyalakan HP itu kita kita baru keluar dari masalah yang tadi belum keluar dari eh menuju ke HP nya gitu karena masih ada anunya apa istilahnya kayak opticals nya gitu lah so wih ya dulu awal tuh tunggu tunggu sampai ada tulisan eh apa yang astaga ya aku pencet tuh tunggu 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 jangan dipencet dulu takutnya ntar dia bakalan ngelup gitu apa ya kayak buat root nya buat root nya you can see this happen Zenfone voila oke agak ribet memang dan perlu hati-hati karena kalau kalian masuk ke sistem root yang tadi yang dan apa sih sebutannya ya yang kayak software tiga jadi software tiga jari itu lu bakalan bakalan ke riset datanya bisa aja kalau misal kalian salah pencet ya entah ini gue salah pencet atau kagak nih oh kagak oke oke jadi gue gak salah pencet dan semuanya aman tetap hati-hati jangan sampai kalian kayak teledor banget kayak gue tadi barusan tapi setidaknya itu ee kuncinya ada di dua ini jadi kalian tinggal ee pastiin aja kalau udah ada tulisan asus apa yang sudah ada tulisan android terus ada asus kalian tungguin aja dulu jangan dipencet lagi bisa aja dia nanti bakalan ke si software tiga jari itu atau dia bakalan langsung ke tulisan Zenfone dan open this phone so thanks for watching don't forget hit that button subscribe like and share everyone if you do it thanks too much bye bye bitch